Ada juga pendapat yang lain, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar Kata mereka, Allah SWT ingin menunjukkan kepada manusia Bahwa manusia itu tidak akan selamanya kuat dan sehat Ya, manusia itu tidak akan selamanya kuat dan sehat seperti masa muda Ya, telah dia akan menanami kondisi semakin menemah, semakin menuang Ya, dan akhirnya meninggal dunia Sebagaimana waktu asar Waktu asar yang tekan, matahari mulai meraduk Semakin lama Semakin menjelang tenggelam Sampai akhirnya tenggelam dan hilang Sehingga bergantilah dengan malam Nah, itu yang dimaksud pendapat yang kedua Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar adalah ingin memberikan pelajaran kepada kita Manusia, bahwa manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat Sebagaimana matahari yang besar Memiliki kekuatan Ya, betapa agungnya keciptaan matahari itu besar Tapi, sehebat ataupun matahari tepat saja ia adalah makhluk yang pada akhirnya akan hilang Gitu ya Ini menurut pendapat pertama Wal asri Artinya Allah bersumpah dengan al asar Yang di waktu asar Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar Karena dua pendapat tadi Karena keistimu waktu asar Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita Bahwa manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat Ada masanya dia akan melemah dan akhirnya meninggal di dunia Menurut pendapat yang kedua Nah ya, jumlah ulama berpendapat yang disebut Wal asri Allah bersumpah dengan al asar adalah Masa Atau waktu Secara umum Jadi Allah bersumpah dengan waktu Ini untuk menunjukkan betapa besarnya nilai waktu Dan memang Manusia dalam menyikapi waktu 24 jam sehari semalam Manusia dalam menyikapi waktu ini terbagi menjadi dua Ada yang merugui dan ada yang beruntung Ya, barang siapa yang menghabiskan waktunya Untuk perbuatan sia-sia Untuk kebatilan Untuk hal-hal yang maksiat Dosa, gufur Maka dia adalah manusia yang merugui Sebaliknya barang siapa yang menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Untuk ta'lim, belajar, menuntut imu agama Berda'wah, berma'ruf, maya muka Ya, dan Ambaran seolah-olah lainnya Maka dia akan beruntung Dengan perlai surga Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Maka Kalau sesorang Punya keinginan kuat untuk sukses Di dunia dan akhirat Kalau dia mau meraih kebahagiaan yang hakiki Ya dia harus Apa Kuat keinginannya Di dalam memanfaatkan Waktu yang Allah berikan ini Ya Dia akan beruntung Kalau Dia isi waktunya itu dengan Amanat saling Ya Dan dia akan merugi Kalau Dia lalai Dari Memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini Ketaruhin aja marah Mungkin bahwa Waktu adalah kehidupan Waktu itu lebih mahal Dari harta Walaupun ada yang bilang Waktu itu adalah emas Yang benar Waktu Lebih mahal Daripada emas kali itu Waktu adalah umur Modal kita adalah nafas Nafas yang telah dihembuskan Tidak akan dapat kembali lagi Jadi Jawa Rahmatullah Kita ini adalah Rangkaian Untayan nafas Apabila nafas Nafas kita habis Ya sudah Tamatlah Riwayat kehidupan kita Oleh karena itu Yang tidaklah heran Kalau Allah bersumpah Demi masa Demi waktu Ya Kesempatan di dunia Ini adalah Ladang amal Bagi akhirat kita Akan beruntung orang yang Memanfaatkannya Dan akan merugi orang yang Menyanyiakannya Nah ini dua pendapat Dari penafsiran Wal-Masri Tidak 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 Tidak